Intro 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 Ya itu kan udah lama nih dampaknya Gue pasti moral dan moral gue lah Malu gila lo Itu udah video lama Sekarang kalo gue jahat Kalo gue jahat gue bisa juga dong buka Videonya dia, voice note nya dia Tapi gue masih punya hati Biarin, apalagi Dia kan seorang janda ya Berarti kan arti kita harus kasihi Single parent kita harus kasihi Kita harus doakan yang terbaik Kalo gue jahat juga berarti kelas gue sama sama dia Kelasku sama dengan dia Saya tidak ada bedanya dengan dia Jadi biar hukum yang berbicara Karena negara kita Negara hukum Seperti itu Jangan main-main sama hukum Bahaya Ibarat ini gue asap Tidak akan ada asap kalo gak ada api Gue keluar itu kan untuk meluruskan fitnah-fitnah yang dilontarkan dari Dari setan dan dari dajjal yang tidak bertanggung jawab Atas diri almarhumah Vanesa dan almarhum Bibi Dibilanglah hamil duluan Sedangkan USG pertama kali gue yang bayarin Dibilanglah resepsi bunting Berapa bulan, 5 bulan Sedangkan Nikasiri Yang ngasih duit buat nikasiri Bapaknya Bibi dan keluarganya Bibi Gue juga ngasih nikasiri Dua bulan, sebulan lebih mau ke dua bulan Tiba-tiba telat 4 hari USG itu kan ada, itu kan pitnah Tidak benar Bukan aib Kecuali itu bener adanya Yang bener adanya aja orang udah meninggal gak mungkin mau dibahas ini Tapi tiba-tiba dibahas Kan menjatuhkan keluarga Katanya anak Katanya sayang Kok begitu sih kelakuannya Gue aja orang lain gak ada hubungan darah Nih kita semua satu Indonesia gak ada hubungan darah Tapi kita mati-matian loh Belain almarhum dan almarhumah Masa yang katanya keluarga mati-matian Matiin orang yang udah mati Otaknya dimana? Gitu Jadilah gue keluar mencuat-cuat dengan buku yang gue punya Tadi gue gak mau bahas juga Males gitu Kayak on the spotlight kayak gini Ini not my kind of thing gitu Bukan gue Lu ngapain lu repot-repot mau nuntut? Tenang netizen Indonesia Kalau kalian dituntut oleh orang-orang yang sebenernya tidak tahu hukum Tapi sok tahu Nah, kalian tahu harus DM siapa bang Jirwan ya? Panas ya bang Bang Jirwan nih Tidak ada persoalan sama sekali Tapi itu di repost oleh DS Dan itu dipersoalkan Soal penyebutan anjing kan? Anjing Anjing itu apa? Coba lihat deh Kamus besar bahasa Indonesia Anjing itu apa? Tidak ada di dalam kamus Kalaupun itu maksudnya adalah dalam ketika ANG ya Itu kan anak kecil belum tahu apa-apa Masa itu dipersoalkan? Harusnya sebagai kakek ya Dia harus lebih bijaksana Jangan perkara kecil juga dipersoalkan Kalau bisa perkara besar diperkecil Yang kecil dihilangkan Itu seharusnya kakek Enggak, jangan-jangan mau dilaporin lagi di persoalan anjing itu Atau ke Polisi atau ke Komnas Anak Atau ke PSI sih Atau ke PSI sih Atau ke PSI sih Gak kan sekalian aja tuh Pertanyaan sehanya Kalau itu gak bisa pakai pake pake acara bang Itu gak bisa pakai pake acara Itu mau gua aja yang bela Gala Dia cuma apa sih ngomongnya Anjing gitu doang Itu di kamus besar-besar Indonesia tidak ada Dan kita tinggal di Indonesia Ada istilah EYD Ejaan yang disempurnakan Tidak masuk juga Dan itu kan udah diklarifikasi juga Bahwa Gala punya boneka anjing Terus dia juga tidak mungkin ngomong anjing karena masih ke PSI Dan Dia juga Gala suka nyanyi sama Fadli sama Puji Nyanyi bahasa Inggris apa? Singi Jadi Gala kesurutnya yang Gitu Kalian ini tidak tahu Dan harus dilihat video yang utuh Harus dilihat video fullnya seperti apa Jangan dipotong-potong Jangan dipotong-potong Jadi salah penaksiran ini Karena jadi beda arti Karena ada pandangan yang berbeda Kan kanan sama kiri tidak mungkin sama sayang Mungkin melihatnya gimana sih dengan keluarga amat lu Gak selalu kayaknya Mencari kesalahan gitu Mencari kanan dari kuatunya Amat lu di video Lihatnya gimana sih agak miris ke atau sebetulnya Ya miris banget Gembar-gembor sayang Gembar-gembor Mau akarsu jatuhnya ke dia Sayang aku Gue sayang nih emangnya cucu-cucu Gembar-gembor kemana-mana Tapi dengan apa yang dilakukan Itu kan artinya Kita bisa menilai sendiri itu Dengan Melaporkan kejadian donasi Kalau emang sayang Kalau gue sih Gue punya cucu nih Terus meninggal gitu misalnya orang tuanya Cucu gue satu-satunya Dapat rumah dari Dapat rumah dari Donasi Satu Indonesia Oh gue dengan senang hati Akhirnya Alhamdulillah gue dapet rezeki Karena gue sayang Artinya gue mikirin nih Nasib cucu gue gimana Kalau tiba-tiba rumahnya Donasinya dilaporkan Terus di Sita negara Ya kalian bisa nilai lah itu sayang atau tidak Kalian bisa nilai semua itu sayang atau tidak Itu sayang atau mau Ngebunuh Kalau bisa menangkapi soal donasi Boleh gak nangkapi soal donasi Kalau soal donasi Saya sudah sangat pelajari betul Undang-undang 9 tahun 1961 Tentang pengumpulan uang dan barang Sama sekali ya itu tidak bisa diperkarakan apalagi dipidanakan Kalau soal izin atau tidak Diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut Tidak perlu izin ya Apalagi di undang-undang tersebut Belum mengatur secara eksplisit Bagaimana apabila Donasi dilakukan secara media sosial Belum diatur dalam undang-undang tersebut Nah maka oleh karena itu Saya sangat keberatan dengan statement daripada Kemensos Harusnya dia Memberikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan donasi Kalau memang ini diperkarakan Harus paralel dan berlaku adil kepada semuanya Karena banyak kasus kalau seperti itu gitu loh Tapi saya setuju dengan mantan menteri peringkatan Bu Susi Tidak perlu izin kok Clear itu Tidak perlu izin Jadi tanggal 12 ya Tanggal 12 Akan dipanggil dan dimintai klarifikasi Hanya perlu membeberkan bukti Hanya perlu diklarifikasi Dan diberikan bukti kepada Kemensos Kalau memang ada kesalahan administrasi Tinggal diluruskan saja Tapi tidak ada pidananya sama sekali Dan saya yakin tidak ada penyitaan Oleh Kemensos kepada negara gitu Bener nggak? Siapa yang menyumbang Siapa yang mempersoalkan Ini kan soal legal standing Dia tidak menyumbang Tidak memberikan donasi Tapi dia memperkarakan Dan melaporkan Legal standingnya dari mana Ini orang ngalur gitu loh Saya pikir ini udah keterlaluan Dan buat gaduh terus Udah nggak nyumbang Bikin gaduh gitu loh Ente mau nya apa Dan ini buat gala Ini gala ini kan cucunya Harusnya dia bersyukur Kalau memang dia bilang Oh dia ini diserahkan kepada negara Katanya karena ini tidak Tidak mengantong izin Kalau memang dia ada 2,4 M Gantikan duit yang sudah terkumpul oleh donator itu Lalu kemudian belikan rumah untuk gala Kalau nggak ada nggak usah banyak cerita Saya Mirwansa SMA 3x24 jam Berikan 100 juta kepada dia Ini depan pers Resmi Saya sudah sampaikan itu di tiktok Nah ini saya kasih kesempatan lagi Mumpung saya di Jakarta 3x24 jam Dia menarik laporannya Tidak membuat kegaduhan Dan tidak mempersoalkan soal donasi Saya di depan teman-teman pers Saya kasih 100 juta cash Donasi kepada dia Hentikan seluruh Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk DS Untuk DS Saya serahkan untuk DS 100 juta rupiah Gak rugi? Enggak Saya memang Kemarin iPhone 13 Promex 1TB Kalau dia Mengurungkan niatnya Untuk mindahin Makam orang baik Saya sudah sampaikan itu di pers juga Nah ini Ini 100 juta Kalau dia Menghentikan seluruh sandiwara Dan sinetron ini Gitu loh 100 juta Saya berikan Ini Cuman kayak kemarin Cuman masalah yang Aku menglarifikasi ABC Gitu kan Saya juga permisi lah Sama Pakai Sultan Udah ada komunikasi itu Cuman untuk masalah donasi Karena Apa ya Itu Itu di luar talar logika Jadi buat apa Saya perlu ada omongan Karena menurut saya Kok orang Itu kan bukan Donasi itu bisa berupa apa aja Artinya kan Yang sekarang dilaporkan Katanya donasi Donasi Mau di Mau di apain Mau di kasus Karena dikhawatirkan Akan Membeli barang haram Nah Sebenernya itu kan Habib pelurani kita Manusia ini balik lagi Kalau memang sekiranya Lu Nyumbang Enggak jangan Pakai ngerecokin orang Udah gitu Jadi aneh Kalau misalnya gue Ada omongan itu ke Pak Faisal juga Pak Faisal juga orang pintar Bukan orang bodoh Pak Faisal itu orang pintar Pak Faisal makanya gak mau ngasih tanggepan Kenapa? Ya karena Pak Faisal tau Itu konyol kalau dikasih tanggepan Aneh Salah sama Pak Faisal aku cuma ada omongan Kayak Pak udah ya maaf ya Pak Saya akhirnya harus ngebuka Karena kan ada beberapa poin yang Kayak masalah nikah siri itu sebenernya kan Yang tau orang deket dan keluarga aja Hanya itu aja yang tau Akhirnya gue buka Masalah keuangan finansial Akhirnya gue buka lagi ke publik Dengan mutasi yang gue punya gitu Kan koran yang udah terlampau lama banget Ya itu kan gue harus permisi Jadi Pak maaf ya Pak Faisal Akhirnya saya buka Kemarin sempet video call Aku kan sempet upload juga di Tiktok tuh Maaf ya Pak Faisal Aku sempet buka Iya gak apa-apa deh Ya abis gimana Kalau gue gak buka buktinya Gue gak keluarin semua Tadi bilang bohong Gue gak ngomong Gue tau yang sebenarnya terjadi Orangnya udah meninggal Masih dikorek-korek Dia ternyata Kemenan sama dalang Dibalik kasus-kasus yang udah-udah lah Dan itu kan sebenernya udah selesai Gue punya bukti Ini tuh tanda tangan di atas matre Itu ada buktinya sama gue Bukti transfer cicilan Tiap bulan masuk pun itu ada Kakek gue pun siap bersaksi Keluarga gue siap bersaksi Apa yang membuat gue memindahkan Dia biar dia jerak Dia kan hidup cuma berduaan tuh Soalnya anaknya udah diceraiin sama kakek gue Dia balik lagi jadi single parent yang miskin Gak punya apa-apa Karena udah diceraiin lagi sama kakek gue Gak dapet harta apa-apa dari kakek gue Ya udah udah saatnya Gue sekalian kandangin aja Hidup juga gak guna Ngapain nyabar-nyabar aib Yang udah selesai gitu Dan gue juga mengakui Di manapun gue live Orang pada nanya Pada komen kakek itu bener Eh bener Memang itu bener Itu udah masa lalu Gue udah lunas gue punya bukti Tapi dia tidak keluarkan bukti itu Salah dong berarti Itu jelas muka gue Itu jelas secara audiovisual Dia menyebarkan Pasal yang disiapkan apa ya? Kalau ini ya jelas Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Undang-Undang 19 tahun 2016 Ya Atas perubahan Undang-Undang 19 tahun 2008 Ya Ancaman bidananya 4 tahun Dan bidannya sampai 10 milian Ini perlu kami Genda aja bisa gak Biar gue makin kaya? Boleh Boleh Itu gantinya nanti Iya Biar ada efek jerah sih Karena Semakin lama Diam-diam Kok Semakin gelunjang gitu Gue diem kan Kasian Karena kan itu Single parent Berarti kan Terus suaminya juga Mantan suaminya meninggal ya Sebelum dia dinikahin sama kakek gue Terus diceraiin Di depak secara tidak hormat Sama kakek gue aja di depak secara tidak hormat Sama keluarga Nenek gue Sama keluarga kakek gue Itu keluarga besar Ngedepak secara tidak hormat Karena apa nih Akhirnya gue buka nih Akhirnya gue buka Dia selingkuh sama tukang warung Yang ada di depan rumah kakek gue Dan itu saksinya Kalau kalian mau wawancaran tukang warung Gue bawa Ada buktinya? Ada nanti Akan gue buka pada saat gue Sudah membuat BA atau BHP Pokoknya kalo luas laporan Luas laporan Jadi malu Jelas banget Bang Mirwan udah liat semua buktinya Bang Mirwan semua udah liat buktinya Semua udah liat Video nya Dia lagi mesung di warung pun Ada ya Inisial end Jadi kalo kamu tidak terima dengan segment saya Saya tunggu kamu laporin saya Saya tunggu Saya akan buka semuanya di Indonesia Gak apa-apa Saya kena pasal UUT Saya sebarkan video kamu Tapi saya puas bikin kamu malu Ditonton saat Indonesia Jelas ya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya